Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alim Muhammad Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yangfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina wa rizukna al-ikhlasa fi al-qawli wal-amali kamila wa ilman nafi'an la yumsah wa tawfiqan da'ima wa sihatan wa yaqinan wa afiyah Allahumma f'tah lana kulla khair Allahumma shfi mardal muslimin Allahumma ngsuri al-mujahidin wa rahamil mustadhafin wa dammir a'da ad-din wa atmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin Alhamdulillah ikhwanifillah, rahimani wa rahimakum Allah ini mungkin pertemuan hampir terakhir sebelum Ramadan maka karena saya khawatir besok tidak bisa kesini maka ini anggaplah sebagai terakhir ya kalau besok masih bisa kesini kesini insyaAllah datang nah karena itu khusus pada majlis kali ini kita tidak akan melanjutkan riyadu shalehin tapi kita akan membaca satu kitab satu risalah yang ditulis oleh guru kami Sheikh Mutlak Al-Jasir yang berjudul Durrotu Talibil Ilm Durrah itu artinya mutiara Talibil Ilm penuntut ilmu agama ditulis oleh Sheikh Mutlak Al-Jasir ini seorang Sheikh yang masih muda kalau tidak salah tinggalnya di Kuwait beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan tulisan ini disebut sebagai Mangzumah karena tulisan itu ada dua macam ada Mangzumah ada Mangzura kalau Mangzura itu kalimat biasa kayak riyadu shalehin itu Mangzura bulu ulmaram itu Mangzura Mangzumah itu adalah yang bersifat seperti sajak tidak atau syair nah Mangzumah ini demikian juga syair-syair itu diperselisihkan oleh para ulama bolehkah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ataukah tidak boleh pendapat yang kami pakai adalah boleh memulai syair dengan Bismillahirrahmanirrahim yang penting syair isinya baik dalilnya apa? dalilnya sabda Nabi S.A.W beliau mengatakan tentang syair as-syi'ru bi-mangzil til kalam syair itu seperti ucapan biasa fa-hasanuhu ka-hasanil kalam maka syair yang bagus seperti ucapan yang bagus wa-qabihuhu ka-qabihil kalam dan ucapan syair yang buruk seperti ucapan yang buruk hadith riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrat maka sebagaimana ucapan boleh dimulai dengan Bismillah maka syair juga boleh dimulai dengan Bismillah karena sama-sama ucapan maka pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh memulai dengan syair itu kita pahami yaitu syair-syair yang tidak baik syair-syairnya orang-orang jahiliyah itu yang tidak boleh itu kalau kita mulai dengan Bismillah maka seolah-olah kita sudah meremehkan Bismillah ada orang sebelum mencuri dimulai Bismillah supaya mencurinya berkah ini dosanya dua dosa mencuri sama meremehkan Bismillah sebelum berzina mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dosanya dua sebelum makan babi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bahkan bisa murtad kalau dia memaksudkan untuk mengolah-olah ayat Al-Quran nah baik kita mulai membaca Nazem ini dan Nazem ini isinya cuma 17 ba'it syair maka ini bisa dihafalkan dengan mudah anggaplah satu hari kita hafalkan satu ba'it maka satu pekan kita sudah menyelesaikan 7 ba'it kemudian satu pekan lagi 7 ba'it sudah 14 tersisa 3 ba'it maka bisa selesai di dalam 2 pekan beliau mengatakan ya taliban wahai pencari lil ilmi ilmu yarju naf'ahu yang mengharapkan manfaatnya Isma' dengarkanlah nasihata nasihatnya nasihin seorang pemberi nasihat mi'wani yang membantu ini saya akan terjemahkan tanpa syarah karena supaya kita memudahkan untuk memahami saja akhlis ikhlaskanlah li rabbika untuk pemeliharamu fi umurika pada perkara-perkaramu kulliha semuanya fal mukhlisuna maka orang-orang yang ikhlas hum mereka lah ulul irfani orang-orang yang kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala irfan itu nama lain dari ma'rifat mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala fal juhdu maka sungguh-sungguh fi jam'il ulumi di dalam mengumpulkan ilmu yadui'u itu akan sia-sia kapan sia-sianya inhala apabila masuk ar-ria'u riya dawa khilal insani pada bagian dalam yaitu hatinya manusia jadi setelah beliau membicarakan tentang ikhlas lalu beliau membicarakan tentang riya wahfad dan jagalah zamanaka waktumu ra' samalika sebagai modelmu innahu sesungguhnya waktumu adalah hibatul azimi pemberian dari zat yang maha agung al-wahidil mannani yang maha asa yang maha memberi ini bicara tentang menjaga waktumu hifdul wakti jadi setiap syair ini kita lihat intinya intinya apa sa'atu yaumika waktu-waktu dalam harimu minhatun adalah pemberian zahabiyatun yang bersifat seperti emas maksudnya pemberian yang istimewa jadi maksudnya waktu itu kalau digunakan untuk kebaikan maka untung kalau digunakan untuk keburukan maka rugi ini asalnya dari asya'ni tapi kemudian hamzahnya dihapus kenapa? supaya sama dengan yang lain khusrani asya'ni kalau kita perhatikan dari awal sampai kita baca disini nomor 6 ini semuanya ditutup dengan huruf apa? nun seperti ini disebut oleh para ulema dengan istilah nuniyah yaitu syair-syair yang ditutup dengan apa? huruf nun nuniyah ibnil qayyim ini ada kitab judulnya nuniyah ibnil qayyim kenapa disebut nuniyah karena ditutup dengan nun hukmul huruf ha' misalnya di sini wala wala takfuran ahlas salati wala tukaffiran ahlas salati wa'in asaw fa kulluhum ya'si wadul arsi yasfahu ini ditutup dengan huruf ha' maka ini termasuk nuniyah ini yang kita baca ini kemudian watlup dihafalkan dihafalkanlah kitabullah al-qur'an westamsikbihi dan pegang teguilah al-qur'an fal-ilmu kullul ilmi maka ilmu seluruhnya fil-qur'ani ada di dalam al-qur'an nah disini beliau menyeru kita untuk apa menghafal al-qur'an maka sungguh rugi kalau orang hafal banyak hal tapi tidak hafal qur'an ini terbalik sumber ilmu qur'an kemudian wa'idha talabta dan apabila engkau mencari al-ilma ilmu fa'arif qadirahu maka kenalilah kadarnya ilmu wa'ti dan datanglah datangilah al-buyuta rumah-rumah akhi wahai saudaraku minal bibani dari pintu-pintunya artinya apa kalau mencari ilmu itu harus sesuai jalurnya karena sebagian orang itu cari ilmu tanpa jalur supaya hafal kitab maka kitab ini dibakar setelah dibakar kemudian dimasukkan dalam minuman diaduk setelah diaduk kemudian diminum katanya supaya hafal gak mungkin itu bukan dari jalur pintu jalis duduklah dengan syuyuhal ilmi para guru-guru ilmu wanhal dan ambillah minhum dari mereka yaitu ilmu wadfar dan dapatkanlah akhi wahai saudaraku bil'alimi rabbani seorang alim yang rabbani alim yang rabbani adalah seorang alim yang mengajarkan ilmu secara urut mengajarkan ilmu yang kecil-kecil dulu kemudian yang sedang kemudian yang besar sehingga murid paham karena dimulai dari awal wahfaz wahfaz dan jagalah widad syaykh kecintaan guru sahih wahai saudaraku sahih ini dari sahib kemudian baknya dihapus menjadi sahih fa'innahu maka sesungguhnya guru itu ba'dal ubuwah setelah bapak fil maqam thani pada derajat yang kedua jadi jangan sampai membuat marah guru maksudnya gitu karena kalau guru marah maka dia tidak akan memberikan ilmu secara maksimal ada kaidah mengatakan as-syeikhu tabi'un lil murid guru itu mengikuti muridnya artinya kalau muridnya semangat gurunya akan semangat muridnya ngelentruk ngantuk maka gurunya juga akan males maka maksud dari kalimat ini tadi jagalah kecintaan syekh yaitu jangan membuat syekhnya jadi males mengajar syekhnya mengajar kamu malah tidur malah ngobrol malah tidak perhatian itu berarti tidak ihfad widada syekh malam yuakir pada siapa yang tidak menghormati syekh yaitu ustadzah alat akan kembali akibuh akibat-akibatnya ilal khudlani kepada kerendahan ini wajib menghormati syekh supaya kita tidak direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang paling penting dari nazum ini menurut saya adalah nomor 13 ini wa'amal bi'ilmika fisu'unika kulliha washghal zamanaka firi darrahman wa'amal bi'ilmika dan amalkanlah ilmumu fisu'unika kulliha pada kondisi-kondisimu semuanya washghal dan sibukkanlah zamanaka waktumu firi darrahman untuk mencari ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala ini seandainya kita hanya mengamalkan satu ba'ed ini ini sudah sangat bagus untuk keberkahan ilmu kita yaitu mengamalkan ilmu dalam semua kondisi tidur pakai ilmu makan pakai ilmu berjalan pakai ilmu bicara pakai ilmu kemudian menyebutkan diri dengan perkara-perkara yang meribatkan Allah ini sudah cukup sebagai ko'idah dalam kehidupan para santri tolibul ilm kemudian wa'amur bi'ma'rufin dan amar ma'ruflah wa'harib mungkaran dan perangilah kemungkaran kun jadilah engkau nasihan memberi nasihat lin nasi untuk manusia kulla zamani pada setiap waktu wa'idha balagda dan apabila engkau sudah mencapai minal ulumi dari ilmu nisobaha akan nisobnya maka ad-diz zakata tunaikanlah zakat yaitu zakatnya ilmu akhi wahi saudaraku bila kitmani tanpa menyembunyikan ini maksudnya apa? mengajarkan ilmu agama kapan mengajarkan ilmu agama? ketika sudah mencapai nisob yaitu sudah menjadi orang yang alim alim ajarkanlah muridan orang yang menghendaki lil ulumi terhadap ilmu wa'kullahu dan katakan kepada dia ya marhaban selamat datang biwasiyyatil adnani orang yang diwasiatkan oleh nabi muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam jadi siapa yang berhak kita ajari yang berhak kita ajari adalah muridan orang yang menghendaki ilmu yang mah ilmu jangan kamu ajari para ulama mengatakan siapa yang mengajarkan ilmu kepada yang bukan ahlinya sama dengan memasangkan emas atau pera atau mutiara pada lehernya babi babi tidak berhak untuk dimuliakan seperti itu ini al adnani ini adalah nasab nabi muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi karena kakek yang atas namanya adnan yang dimaksud wasiyyatil adnani ini perlu kita jelaskan karena kalau gak dijelaskan gak paham yaitu sabda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ini hadisnya sahih saya tampilkan mudah-mudahan ketemu nah ini hadis dirawatkan oleh al-imam at-tirmidhi nomor 2650 kunna na'ti abu sa'id kami datang kepada abu sa'id al-khudri maka dia mengatakan marhaban selamat datang di wasiyyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang merupakan wasiyyat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam apa maksudnya wasiyyat nabi kemudian dia sampaikan sabda nabi inna nasa lakum taba sesungguhnya para manusia menjadi pengikut bagi kalian wahai para sahabat dan sesungguhnya akan ada orang-orang yang datang kepada kalian dari segala penjuru bumi yang mereka ingin mempelajari agama kalau mereka datang kepada kalian maka terimalah wasiyat saya terhadap mereka untuk berbuat baik kepada mereka nah makanya kalau datang talibul ilm ini abu sa'id mengatakan marhaban marhaban biwasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi pohon syadha pohon syadha ini pohon yang wangi dauman selama-lamanya birihil miski dengan bau minyak wangi misik warrayhani dan bau rayhan rayhan itu adalah setiap tumbuhan yang baunya wangi seperti kemangi dan sebagainya inilah nazam yang ditulis oleh guru kami dokter mutlak al-jasir dan menurut saya ini nazam sangat pantas untuk kita hafalkan selain kita amalkan baik sekarang kita baca bersama bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya taliban lil ilmi yarju naf'ahu ya taliban lil ilmi yarju naf'ahu isma' nasihata nasihim mi'wani isma' nasihata nasihim mi'wani akhlis li rabbika fi umurika kulliha akhlis li rabbika fi umurika kulliha falmukhlisunahum ulul irfan faljuhdu fi jam'i al-alum yadi'u'in halal riya'u dawakhila l-insani wahfal zamanaka raksa malika innahu hibatul al-azim il-wahid il-manani sa'atu yaumika minhatun dahabiyyatun wal-nasu bayna al-ribhi wal-khusrani wa'alayka bil-khuluq ma'a al-karim ma'a juga boleh ya wa'atlub sigar al-ilmi qabla kibarihi wa'atlub sigar al-ilmi wal-kibarihi wa'atlub mutuna al-ilmi bil-itqani wa'atlub mutuna al-ilmi bil-itqani wa'atlub kitab allahi wa'atlub kitab allahi wa'atlub ini boleh juga dibaca fil-qurani sebagaimana kiraah ibn Kathir ya al-Quran wa'atlub talabta al-ilma fa'arif qadrahu wa'atlub biyuta akhi minal bibani jadis suyuk al-ilmi wanhal minhumu ini memang sengaja begitu ya من يدي ضمة wafal akhi bil-arim arab knowing wafil selamat menikmati أد الزكاة أخي بلا كتماني علم مريدا للعلوم وقل له يا مرحبا بوسية العدناني صلى عليه الله ما فاح الشذا دوما بريه المسك والريحاني لحظة المسك والريحاني saya ke CPR ya Antum hafalkan sehari 1 bait maka sepekan lagi saya datang ke sini Antum sudah hafal berapa? 7 bait nggak berat kan? biasanya di sini hafalan Quran nambahnya setiap hari berapa? setengah kalau ini cuma 1 bait insyaallah nggak mengganggu ya Saya pengennya antum tidak terganggu Maka sedikit-sedikit saja tidak apa-apa Ya taliban lil'ilmi Yarju naf'ahu Isma' nasihatan nasihim Mi'wani Fadal Ya taliban lil'ilmi Yarju naf'ahu Isma' nasihatan nasihim Mi'wani Akhlisli rabbika Fi umurika kulliha Falmukhlisunahum ulul irfani Faljuhdu fi jam'i al-ulumi yabi'u'in Hallal riya'udawakil al-insani Faljuhdu fi jam'i al-ulumi yabi'u'in Hallal riya'udawakil al-insani Wahfal zamanaka raksa malika Inna'u hibatul al-azim Al-waahid il-manani Wahfal zamanaka raksa malika Inna'u hibatul al-azim Al-waahid il-manani Sa'at yawmika minhahatun dahbiyyatun Walnaasu bayna al-ribh wal-fusrani Sa'at yawmika minhahatun dahbiyyatun Walnaasu bayna al-ribh wal-fusrani Walnaasu bayna al-ribh wal-fusrani Walnaasu bayna al-ribh wal-fusrani Walnaasu bayna al-ribh wal-fusrani Wahfal kitab Allah wa istamsik bihi Fal'ilm kullu'l al-ribh fi'l-qurani Wahfal kitab Allah wa istamsik bihi Fal'ilm kullu'l al-ribh fi'l-qurani Wa'ila talabta'l-alm fa'arif qadrahu Wa'atil b-yut a-khi minal bi-bani Wa'ila talabta'l-alm wa'arif qadrahu Fa'atil b-yut a-khi minal bi-bani Jali shuyukha'l-alm wa'anhel minhumu Walfar-akhi bil-alim r-rabani Jali shuyukha'l-alm wa'anhel minhumu Walafal adhi bil-alim r-rabani Ini sina kata musshin boleh adham ya Jali shuyuk boleh Wa'fal widada shaykh sahifa innahu Ba'adal abuwa ti fi'l-mqam الثani Wa'fal widada shaykh sahifa innahu Ba'adal abuwa ti fi'l-mqam الثani Man lam yuakir shaykhahu ustadahu Alat awaqibu ila l-khudlani وَأَعْمَلْ بِعِلْمِكَ فِي شُؤُونِكَ كُلِّهَا وَاشْغَلْ زَمَانَكَ فِي رِضَ الرَّحْمَنِي وَأَمُرْ بِمَعْرُوفٍ وَحَارِبْ مُنْكَرًا وَأَمُرْ بِمَعْرُوفٍ وَحَارِبْ مُنْكَرًا وَإِذَا بَلَغْتَ مِنَ الْعُلُومِ نِصَابَهَا أَدِّي الزَّكَاةَ أَخِي بِلَا كِثْمَانِي وَإِذَا بَلَغْتَ مِنَ الْعُلُومِ نِصَابَهَا أَدِّي الزَّكَاةَ أَخِي بِلَا كِثْمَانِي علم مريدا للعلوم وقل له يا مرحبا بوسية العدنان علم مريدا للعلوم وقل له يا مرحبا بوسية العدنان صلى عليه الله ما فاح الشذا دوما بريح المسك والريحان صلى عليه الله ما فاح الشلا دوما بريح المسك والريحان الحمدلله رب العالمين kemudian bait-bait syair ini akan saya berikan syarah pada kitab yang saya kasih judul شرح در رتي طالب العلم karena saya lihat tulisan beliau ini semuanya ada sumbernya dari koran atau dari hadith nabi صلى الله عليه وسلم saya kasih contoh satu saja beliau disini mengatakan وَعْمَلْ بِعِلْمِكَ فِي سُؤُنِكَ كُلِّهَا amalkanlah ilmumu pada semua kondisimu ini ada dasarnya di dalam Al-Quran dan dalam hadith nabi صلى الله عليه وسلم ada pun dalam Al-Quran Allah mengatakan وَالَّذِينَ هْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ surat apa itu? surat Muhammad dan orang-orang yang mereka itu menggunakan hidayah maka Allah akan menambah kepada mereka hidayah dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaan mereka nah disini menggunakan hidayah berarti mengamalkan ilmu maka mengamalkan ilmu hendaklah kita lakukan sehingga kita termasuk orang-orang yang ini tadi wa'amaldi ilmika fisu'unika kulliha ada pun dalam hadith nabi صلى الله عليه وسلم apa delilnya? mengamalkan ilmu Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda masalul alim alladhi yu'allimun nas perumpamaan orang-alim yang mengajarkan ilmu kepada manusia al-khairah kebaikan wa'yang sa'nafsahu tapi dia melupakan dirinya apa maksudnya melupakan diri? tidak mengamalkan itu seperti lilin yang dia menyinari untuk manusia tapi dia membakar dirinya sendiri maka ilmu harus diamalkan kamu ngajar di mana-mana tapi ilmu tidak diamalkan itu seperti lilin ngasih manfaat kepada orang-orang di sekitar tapi dirinya seperti ini terbakar ini hadith riwayatabarani kata sya'albani derajitnya sahih وَشْغَلْ زَمَانَكَ dan sibukkanlah waktumu فِي رِضَ الرَّحْمَانِ untuk mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala karena manusia kalau tidak menggunakan waktunya untuk mencari rida Allah pasti dia akan rugi dalilnya dalam Al-Quran وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ demi masa sungguh manusia dalam kerugian kapan tidak rugi إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةِ ini mencari rida Allah وَتَوَصَوْبِ الْحَقِّ وَتَوَصَوْبِ الْحَقِّ وَتَوَصَوْبِ الْصَبِرِ sama ini dalil dari Al-Quran dalil dari hadith menggunakan waktu untuk mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan سَبْعَتٌ يُذِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ذِلِّهِ ada tujuh golongan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan naungan kepada mereka dengan naungan singgah sananya besok pada hari kiamat ketika tidak ada naungan selain senaungannya Allah salah satunya apa? شَابُنَّ شَاءَ فِيْ إِبَادَةِ رَبِّهِ seorang pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah apa artinya ibadah? ibadah artinya tunduk tunduk kepada Allah berarti dia sedang mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala maka semua ba'it ini dari awal sampai akhir ini ada dalilnya baik dari Quran maupun dari hadith Nabi s.a.w. maka kitab ini atau apa namanya nazum ini perlu disarah dan saya berharap pesantren-pesantren menggunakan nazum ini untuk memperbagus adab-adab para murid para santri di dalam dia mencari ilmu dan saya yakin kalau mengamalkan isi nazum ini maka pasti ilmunya akan berokah semoga ilmu kita berokah amin ya rabbal silahkan dihafalkan minimal satu ba'it satu hari sehingga satu pekan saya minta tujuh ba'it dan ini insyaAllah tidak mengganggu pelajaran antum bagaimana insyaAllah pertemuan besok saya akan tanya hasilnya bagaimana antum menghafal tujuh ba'it ini kita tutup ya taliban lil'ilm yarju naf'ahu ism'a nasih tansih mi'wani fadal tidak boleh melihat ya taliban gampang gak gampang gak jadi nazum itu mudah dihapalkan tiga kali aja antum sudah hafal sebab kita terapkan pada yang penting tadi وَأَحْمَلْ Terima kasih telah menonton Alhamdulillah, gampang Semuanya sudah hafal Maka satu hari saja sudah hafal Dua baik, maka sangat mudah Sekali insyaallah Wallahu'alam bisawab Sengaja untuk pertemuan ini tidak panjang-panjang Karena saya agak sakit tangguran Tapi kalau ada Pembahasan, baik Yang berkaitan dengan tema maupun secara umum Saya persilahkan, tidak apa-apa Bagaimana saya berkaitan dengan Sanda-Sanda yang bagaimana Dia berfokus ke rumah Misalnya koper Sanda-Sanda Ilmu alat Itu adalah ilmu wasilah Ilmu dibagi dua Ada wasilah, ada Goya Wasilah itu perantara Goya itu tujuan Goyanya ilmu Itu adalah Quran dan Hadith Karena Allah mengatakan tadi Wal'asur Innal insana lupi wufusur Illalladina amanu wa'amilu salihat Apa itu iman? Iman itu mempercayai Semua kabar dari Allah Dan dari Rasul Itu iman Apa itu amal soleh? Amal soleh itu Mengikuti aturan dari Allah Dan dari Nabi Quran dari awal sampai akhir Isinya cuma dua Berita atau aturan? Hadith nabi yang sangat banyak itu Sepuluh ribu lebih Itu isinya juga cuma dua Berita atau aturan Nah, supaya kita tidak rugi besok di akhirat Kita wajib iman dan amal soleh Maka kita harus pelajari Quran dan hadith Yang berita-beritanya kita imani Yang aturan-aturannya kita ikuti Itu adalah ilmu goya Nah, sekarang Quran dan hadith pakai bahasa apa? Bahasa arah Kalau kita tidak pelajari bahasa arah Tidak akan paham isi Quran hadith Maka supaya paham Dipelajarilah Nahwu, soraf, iklal, dan sebagainya Itu tujuan untuk memahami apa? Quran hadith Sehingga kalau orang hanya pelajari Wasilahnya Tapi tidak pelajari goya Berarti Tidak sesuai dengan Kewajiban seorang muslim Kita dikasih Apa namanya Arit Pacul Untuk menggarap Sawah Kalau aritnya sudah kita bawa Paculnya sudah kita bawa Alat-alat semuanya kita bawa Tapi kita tidak menggarap sawah Nanti akan menghasilkan tidak? Tidak bakal Oh ini aritnya mahal-mahal ini Saya pilih yang bagus-bagus Aritnya satu Arit ini harganya 200 ribu Semua alat yang bagus-bagus Kamu kumpulkan Tapi kamu tidak gunakan Untuk menggarap sawah Tidak akan menghasilkan Sama juga Ilmu alat dipelajari Segala macam dipelajari Tapi goyahnya Tidak diambil Raka cek Maka saya nasihatkan Kepada orang-orang Yang mempelajari Ilmu alat Tetapi tidak melanjutkan Kepada ilmu goyah Bahwa itu berarti Belum mencapai ilmu Yang wajib Dia pelajari Yang wajib itu Sebenarnya goyahnya itu Tapi karena goyahnya Tidak bisa kita pahami Kecuali dengan wasilah Maka kita mempelajari apa? Wasilah Nah sebagian orang Mempelajari langsung goyah Tanpa wasilah Akhirnya pahamnya Salah-salah Nah maka mestinya Digabungkan antara Goyah dengan Wasilah Quran hadith Sangat penting Tapi ilmu bahasa Arab Juga penting Karena kalau tidak Tidak paham ilmu bahasa Arab Nanti kayak orang Madura Katanya ada yang Menikah Dengan mengamalkan Ayat Madna Wathula Thawarubah Nikailah 2 Plus 3 Plus 4 2 Plus 3 5 Plus 4 9 Dia nikah 9 istri langsung Katanya Katanya saya menghidupkan Tidak Tidak ada Atau Atau Salah Salah Maka Wah Itu memang artinya Dan Biasanya Tapi disini artinya Atau Maka ilmu wasilah Ilmu alat penting Tapi sudah punya ilmu alat Tidak dipakai Itu sama dengan Dia mengumpulkan Arit dan sebagainya Tadi Cangkul Tadi Ada yang habis kumpul Sudah Ditinggalkan Kemudian sawahnya Dibiarkan saja Ditonton saja Tidak ada gunanya Harus digarap itu Cangkul Maka setelah Kamu paham Bahasa Arab Kamu pelajari Quran Pelajari hadith Sehingga bisa paham Wadih Ada lagi Yang lain Kalah Taif Yang penting Untuk menghafal Subhanallah Marabbana Alhamdulillah 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 Alhamdulillah